Mulai 5 Januari di Global TV Tidak jauh dari Zurich, sekitar satu jam perjalanan menggunakan kereta, sebuah kota yang terkenal dengan kejunya dan perlu untuk kamu kunjungi adalah Apenzel. Hari ini Arjuna siap mengantarkan awal kelezatan yang terkenal di Swiss, daging sapinan segar dan kejunan lezat. Sekarang kita ada di daerah Stein, yang artinya daerah batu. Ini adalah di area Apenzel, countryside daripada St. Gallen. Hey Oliver. Hey Juna, how are you? Good, I'm good. Hi. So this is Sepp, this is the farmer. Say again? Sepp. 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 Sepp, yes, exactly. So he will show you something very special in the farmer. What is this? What's so special? He has the most happiest cows in Switzerland because he gives them a massage. You mean a massage? A massage, yes. Okay, so Sepp yang punya perternakan di sini dan mereka ini di sini jual daging ya, terutama daging sapi, ada juga domba dan lain sebagainya. Tetapi, menurut Oliver, sapi di sini adalah the happiest cow, sapi yang paling happy di semua Switzerland karena sapi ini biasa dipijat. So can we, uh, see where the cow? Yeah, not only seeing, you can only do it. Do what? The massage? Oh, okay. We will do this. All right, let's go, let's go. Okay. Where are we going? Sepp, the tax just to the wag. Yeah. We just follow him, yeah? Okay, follow him. Desa Appenzolli Swiss ini memiliki pemandangan perbukitan yang indah. Terkenal dengan adat dan tradisi pedesaan yang khas dan tidak ketinggalan produk yang berasal dari sapi. Ya, tadi saya sudah berbincang-bincang sedikit dengan Oliver dan Sepp waktu kita jalan ke sini. Jadi di sini ini, sapi-sapi ini tentunya harganya jauh lebih mahal daripada harga daging sapi di sini pada umumnya. Karena mereka got special treatment ya, dikasih makannya juga beda dan juga di massage. Nah, di sini ada similarities dengan Kobe beef yang kita tahu wakiu dari Japan. Tetapi di Switzerland ada peraturan bahwa animal rights and stuff like that gitu tidak boleh mereka decage, mereka harus bisa jalan-jalan. Tetapi memberi makannya hampir sama dengan banyak mineral dan vitamin tambahan ya. Jadi ini dikasih makannya adalah ampas dari proses pembuatan bir. Tetapi bukan birnya ya, ampasnya. Kita sebutnya malt, barley, and wheat. Tapi untuk mendapatkan malt itu adalah hasil proses dari barley, which is jelai, atau wheat gandum. Setelah diproses, dipanaskan dengan air 30 derajat Celcius, dan lalu dikeringkan itu menjadi malt. Nah, itu tadi yang awalnya. Are you gonna show me how to massage? Yes, to massage. Yeah, it's okay, sure? Yeah? Okay, so let's go. What do we do? Okay. You will get some boots, and then you have to go inside here. I'm gonna go inside. Okay, jadi sekarang saya akan ganti sepatu boots ya. Biasa boots hujan, kuak-kuak-kuak kalau masuk air. Dan akan masuk ke dalam kandang sapinya. Dan, wow, we'll see. Masage. Di sini, saya sudah siap dengan boots, boot hujan. Dan saya mau pakai baju tradisional Switzerland farmer. So, oh, farmer shirt. Awesome. So, can you show me, Seth? Oh, please. Einerseits ist es für das Wohlbefinden der Rinder. Die Rinder haben das auch sehr gen. They really like it. Dann ist es auch Bierhefe, ist aber auch ein haarpflegerisches Mittel. Mit dem tun wir auch die ganze Fellpflege sicher stellen. Wir kennen auch auch Bier-Shampoo. Oder Bier ist auch in der Kosmetik-Klinik. Da wird das auch viel verwendet. So, where do I go? This one? Kastor. Maybe, yeah. Or maybe, yeah. Tidak kalah dengan sapi di Jepang, di Kabir Farm ini, sapi-sapi juga mendapatkan pelayanan spesial untuk mendapatkan hasil daging yang sempurna. Tapi yang diberi makanan spesial berupa ampas bir dan dipijat ini terbukti menghasilkan daging yang lezat dan tekstur yang lembut serta bernilai jual tinggi. Satu bagian lagi dari sapi yang sangat populer here in Switzerland adalah cheese. Dari susunya, dimana kita akan coba lebih gali lebih dalam lagi. How to make cheese in Switzerland and what's the best cheese, keju yang terbaik berdasarkan regionnya. Okay, so I'll see you there. Orang yang bisa makan ini, kalau menurut saya, they know their cheese. Yeah, people that love this cheese, I bet you they know their cheese. Ah, man. Okay, so I'll see you there. Sekarang kita udah tiba di Appenseller. Jadi daerahnya, area masih di Appenseller. Dan ini adalah tempat pembuatan the best Swiss cheese yang Appenseller. Cheese actually ya. Di sini akan dijelaskan gimana cara membuat cheese tersebut. Cheese wheel yang besar itu, sebesar 7 kilo. Dari region sini, Appenseller. Dan Oliver akan menjelaskan, well, introduce me to the lady here, right? Yes. Yeah. So we'll see. Let's go. So, welcome to the Appenseller Show Dairy. My name is Christina. Christina. Oliver. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. So he wants to learn something about your cheese. Okay. Can you tell him some secrets, maybe? Ooh, this is very difficult. But we could start with the cheese production, if you like. You can kind of guide me, like, what process is that? What process is this? Is that cool? Yes, of course. I could show you. Because it's a show there, right? It is, it is. So, please follow me. Jadi, di sini memang pabrik pembuatan cheese dari dia masih susu sapi menjadi cheese wheel, ya, yang besar itu. Selain dia produksi, memang ini didesain untuk menarik turis ke daerah Appenseller ini, ya. Jadi, memang banyak. Tadi saya juga lihat ada bus-bus untuk turis melihat di sini proses pembuatannya. So, the cheese production starts with filling the vat with 6,000 liters of milk. Okay. And out of which we produce about 80 wheels of cheese of 7 kilos each. How many times a day you fill this up? So, between 3 and 5 times per day. We have a production cycle. And 6,000 liters is from how many cows? From 240 cows. 240 cows. Every production cycle. Every production cycle. Okay. So, jadi, saya perlu menjelaskan bahwa di Switzerland ini mereka sangat cinta produk lokalnya, ya. Jadi, mereka saling membina, membangun community masing-masing. Di sini juga, untuk membuat cheese ini, susu yang diperlukan adalah susu dari original brown cow. Original brown, Swiss brown or original brown cow. Nah, sekejar saja perlu diketahui bahwa di tangki ini, susu yang segar itu, 6,000 liter, itu prosesnya dicampur dengan acid lactic, ya. Bacteria. Bacteria, acid lactic yang akan berfungsi menjadikan susu tersebut kejunya menjadi matang, ya. Dan ditambahkan juga semacam enzim dari sapi yang masih bayi dan sapi tersebut harus masih menyusui. Jadi, dia memproduksi semacam enzim di bagian perutnya yang bentuknya seperti half moon, seperti bintang bulan sabit, ya. Terus, nanti kita peras, enzimnya itu akan dicampurkan ke dalam tangki tersebut yang berfungsi menjadikan curding. Curding itu, bahasa Indonesia artinya, membuat susu tersebut mengental. Tanpa proses pengentalan, tidak akan terjadi keju, ya. Jadi, susu akan terus aja encer. Jadi, curding adalah bahasa Indonesia sangat penting untuk pembuatan cheese. Oke? So, what's the next step? After the pressing tube, the cheese wheels are put in our salt bath. Jadi, sekarang kita akan langsung aja, karena saya nggak sabar, ingin mencoba 5 macam dari apple salad cheese. Oke? Iya. Keju khas dari daerah Appenzoller Swiss ini memiliki resep turun-temurun dari 700 tahun yang lalu. Ciri khas keju dari Appenzoller ini memiliki warna kekuning-kuningan dengan lubang kecil dan kulit buah emas. Memiliki aroma yang kuat dan rasa yang berbeda. Dari yang ringan sampai yang tajam tergantung dari usia keju. Oke, jadi disini sudah disiapkan, here, Appenzoller cheese. Ada lima, seperti yang saya katakan tadi. Setahu saya, based on my culinary experience. Mencoba cheese, merasakan cheese atau cheese tasting, itu selalu dimulai dari yang rasanya mild atau lembut, yang tidak terlalu panjang, sampai yang rasanya strong, yang keras, bisa asin, dan sangat aromatik ya baunya itu. Jadi, jadi, selalu selalu makanan yang lembut, yang mild-telalu? Ya, tentu saja. Jadi, kita harus mencoba dari sini? Ya, terus. Ini hanya kesempatan dari cheese. Jadi, menikmati. Appenzoller. Klasik. Klasik, ya. Mild cheese. Dan umurnya itu 3 bulan. Dan itu adalah salah satu dari Swiss cheese yang terbaik. One of the great Swiss cheese specialties, yes. Not just the best, but one of the greatest Swiss cheese specialties, ya. Di sini juga, saya tidak, I'm in awe ya, tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan, karena 6 bulan, dia bentuknya seperti ini, dan 6 sampai 8 bulan, umurnya itu sudah berubah menjadi, so, this is 6 to 8 months. Yes. So, asin, ada asamnya, and they call it spicy, you know. So, so, um, aromanya juga tercium, dan, you know, people that, orang yang bisa makan ini, kalau menurut saya, they know their cheese, ya. People that love this cheese, I bet you they know their cheese, too. Oh, man. So, Juna, I would like to introduce Farah, the cook. Farah, Juna. Pleasure. Pleasure. So, um, we are going to cook right now? Yes, we are going to cook some cheese macaronis. Okay. Oh, cheese macaronis. Yes. And that cheese you're using is the? Apencello, Sursua, the 4 months old. Sursua, the 4 months old. And then, um, can you explain to me what is this? And this is some special Switzerland cake, and you eat it with a white cream, and it's on, it is a white, and... with egg, and wipe, and then you do it upstairs, and downstairs, you have it with pure and nuts. Oh, pure and nuts. And much sugar. Oh, sugar. It's called Schlorziflade, and it's one specialty from this area. It's a dessert. Di sini, saya kayaknya dikerjain sama mereka, dan harus memasak, which is, mereka sudah menyediakan macaroni, yeah, and cheese, of course. Eppencello cheese, yang ini, yang, um, 4 bulan umurnya. Jadi, kita aduk dulu sedikit, supaya agak membiangat, tapi jangan sampai liquidnya itu habis. And I go to bring some white cream. Okay, you gotta leave me all by myself now. Yeah, okay, fine. Okay, thank you. So, jadi prosesnya saya akan, supaya ini, cepat, saya akan marut dulu semuanya, ya. Dikit lagi. Nah, di belakang saya bisa dilihat ini adalah alat memasak yang katanya umurnya kurang lebih 150 tahun. Jadi, udah gitu saya tidak diajarin lagi gimana cara makainya, ya. Nah, yang saya tahu apinya udah dinyalain, cuman cara makainya gimana nanti we figure it out ourselves lah. Good. Pengaturan apinya di belakang sini, saya akan bawa sekecil mungkin dulu. All right. Put this in. All right. And you're gonna have to lock it, supaya dia tidak terdorong-terdorong keluar. Nah, setelah itu, pertama kita masukin poaching liquid-nya. Kita cukup pakai setengah aja. Baru kita akan basarin apinya sedikit. Ini macaroni-nya sendiri ternyata sudah di, sudah dimasak, ya. Sudah dimasak. So, we're gonna... More less. Jadi, kita aduk dulu sedikit. Supaya agak... Anget, ya. Lebih hangat. Tapi jangan sampai liquid-nya itu habis, ya. Masih ada liquid-nya. Okay, so. Now. Langsung. Ini adalah liquid yang campur dengan... Cream, actually. Cream yang sudah dicampur dengan cheese. Dimelted. Dan... Some herbs, ya. Nah, pada saat proses tahap ini. Saya ingin sekali menambahkan... Mungkin hanya sedikit garam dulu. Dan tentunya... Kita ada lada. Aduk lagi sedikit. And now... Saya akan menaburkan... Cheese yang tadi. Dan jadi gunanya cheese ini adalah... Tentunya rasa. Dan dia akan mengikat, ya. Ini semua jauh lebih kental nanti jatuhnya. Nanti setelah dia... Meleleh. Lumer. Dia akan mengikat. Harus sabar, ya. Biarkan si keju-keju ini... Mulai meleleh. Adukan terakhir. Adukan terakhir. Oke. Di sini ada bawang. White onion. Jadi... Gunanya bawang ini adalah... Supaya tidak terlalu enak, ya. Matah. Dan menambah rasa... Juga tekstur yang crunchy. Okay. Oh, you got the whipped cream? Yes. And how's the cooking? Cooking awesome. It's just... It's hot, ya. Big fire. So, well... So, how are we gonna taste this? Okay, should we... Fry? Go ahead. And please tell me... What did I do wrong? Ah, yes. Good, you sure? You sure? Let me get some. Tastes really Swiss. Because of the Swiss cheese? Yes. Saya coba dulu, ya. Ini gimana... Dia bilang sih rasanya Swiss banget, ya. So, let's see. I feel home. That's good, though. Thank you. So, jadi... Menurut Chef Farad... Hmm, rasanya Swiss banget, ya. Which is... I didn't do a lot of job here. It's all the... The cheese do it worse, you know. Ya, saya bilang... Di sini tugas saya mau masak itu sebenarnya sangat sedikit, ya. Very minimal. Karena... Hmm... Semua rasa ini adalah rasa original dari Swiss cheese yang tersedia yang tadi dikasih itu. Oke. So, jadi emang di situ rasa utamanya... Tentu pasta adalah macaroni yang untuk menambahkan carbohydrate-nya. Dan di sini sudah disiapin... Mereka fried onion. Fried onion ini menambah rasa... Pahit-pahit sedikit, tapi ada manisnya, ya. Dan ini juga akan cut atau memotong daripada rasa mahtehnya, rasa enaknya. Karena ini kan banyak heju di dalamnya. Let me try that one first. Jadi sini bisa dilihat... Memakan kue... What's it? Florsiflada. Slorsiflada. Slorsiflada. Florsiflada. Yang tradisional dari Eppencell, area ini... Memakai whipped cream. Whipped cream ini... It's not sweet, ya, the whipped cream. Just regular whipped cream. So, jadi kita punya heavy cream... Atau orang bilang double cream, or whipped cream... Itu memang berupa cream, liquid. Lalu kita whisk. Kita aduk terus, whisk. Kita memompa udara ke dalamnya secara tidak langsung. Dan inilah yang terjadi. Oke? So, let me... Ya... Kue ini, atau saya sebutnya semacam pie ya. Dia emang... Terdiri dari lihat... Buah pear. Tentunya ada gula. Dan ada kacang-kacangannya juga ya. 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 Ini dipadukan langsung dengan kue ini. Dia menambah rasa lembut yang langsung tercampur di dalam mulut kita, di palate kita ya. Jika buah pear tersebut terlalu asam, atau campuran ini semua terlalu manis. Whipped cream ini akan melembutkan apa yang terlalu tajam, rasanya terlalu tajam. So. Man. Hmm. You guys should try this. Kalo sempat memang mampir ke Swiss. App and sell. You have to try this. Harus cobain. Okay? So. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to the first Starbucks train car in the world. So this is the first one in the world. It's the first one in the world. In the world. It is the only one. It is the only one. What? Lemon. Lemon. Pan. Cake. Sir. Kado. 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 Thank you. Okay. Jadi hari ini saya masak-masakan Indonesia ya. Menggunakan bahan-bahan yang ada. Here in Geneva. Ikan car sauce Padang ya. Kado lagi. Ikan ran hu- reservation at EU-Norети Masak-masak. Ikan anda. Konon. novo kemarinhosaren Нет. Maka. Osuos.